Orang yang membaca Al-Quran tidak hanya akan mendapatkan keutamaan bagi dirinya, namun dia juga akan bisa memberikan keutamaan itu kepada kedua orang tua yang sangat dicintai dan disayanginya. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kedudukan seseorang di dalam surga Allah, rendah dan tingginya ditentukan oleh seberapa banyak dia membaca Al-Quran, oleh huruf terakhir yang dibaca dari Al-Quran. Lalu bagaimana dengan seorang anak yang dia pandai membaca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia banyak sekali dan sering sekali menghatamkan Al-Quran di dalam hidupnya. Sementara mungkin saja orang tuanya, karena zaman di mana beliau hidup dan melewatkan masa kecilnya tidak sebaik zaman anak-anaknya. Orang tuanya tidak banyak membaca Al-Quran, mungkin saja hanya hatam di bulan Ramadan, atau dalam hidupnya bisa dihitung beberapa kali beliau menghatamkan Al-Quran. Lalu bagaimana caranya agar mereka bisa berkumpul di dalam surga Allah? Sementara anaknya dengan bacaan Al-Quran yang begitu banyak di tingkatan yang tinggi di dalam surga, sementara orang tuanya karena sedikit membaca Al-Quran, dia berada di tingkatan-tingkatan yang rendah. Seorang mu'min, salah satu cita-citanya setelah meninggal, adalah ingin segera berkumpul dengan keluarga terutama ayah dan ibunya, yang susah payah melahirkan dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Di sini Allah menegaskan, bukan anaknya yang ditarik turun ke bawah, tapi orang tuanya akan diangkat oleh Allah derajatnya ke derajat yang tinggi yang dimiliki oleh putranya. Subhanallah Bapak Ibu, kalau kita mendengar ayat ini, keutamaan ini, nisjaya kita begitu ingin agar anak kita lebih baik dari kita. Anak kita lebih pintar membaca Al-Qurannya dibanding kita. Lebih banyak hafalan Al-Qurannya dibanding kita. Agar kita mendapatkan kemuliaan juga. Agar kita mendapatkan kebaikan dari kerja kerasnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tur ayat ke-21 Dan ada pun orang-orang yang beriman. Lalu anak cucunya juga ikut beriman seperti mereka. Maka kami akan hubungkan mereka dengan anak cucunya. Dan kami tiada akan mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Dan setiap manusia, dia akan terikat dengan apa yang dikerjakannya. Lah bagaimana orang tua ini bisa naik ke derajat yang tertinggi di surga sementara dia tidak banyak baca Quran yang banyak baca Quran dan anaknya. Kenapa dia bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi itu sementara di bagian akhir dari ayat ini manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Rahasianya bapak ibu sekalian karena anaknya itu tidak mungkin bisa membaca Al-Quran bisa hafal Al-Quran tanpa ada pengorbanan dari ayah dan ibu. Tidak mungkin seorang anak akan bisa banyak membaca Al-Quran tanpa kerja keras orang tua yang melahirkan, membiayai, memasukkan, memilihkan sekolah yang terbaik baginya. Maka pantaslah orang tua mendapatkan keutamaan dari putera-putrinya yang pandai membaca Al-Quran. Semoga kita diberikan oleh Allah karunia anak-anak kita lebih baik dari kita di dalam membaca dan menghafal Al-Quran.